Intro Kebakaran pabrik obat nyamuk Pemeriksaan kesehatan bagi pemudi Komunitas warga bagikan masker di jalan Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari Pekalongan maupun sekitarnya Selain ketiga berita tadi, berita tentang seorang pencuri spesialis burung yang berhasil ditangkap Dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini Saya Nisa Saita, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Sebuah kudang penyimpanan bahan baku obat nyamuk bakar di Kota Tegal, Ludes terbakar pada Rabu malam Petugas Damkar kesulitan memasuki bangunan yang terbakar karena rawan roboh dan terdapat tangki bahan bakar solar Kebakaran hebat melanda sebuah kudang penyimpanan bahan baku obat nyamuk bakar milik PT Gingkong di Jalan Seram, Kota Tegal Api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan kudang seluas 1.500 meter persegi Karena adanya bahan tepung yang mudah terbakar Petugas Damkar kesulitan masuk ke titik api di dalam kudang karena dikelilingi tembok tinggi Apalagi di dekat lokasi kebakaran terdapat sebuah tangki bahan bakar solar yang rawan meledak Kondisi kudang yang nyaris roboh dan berdekatan dengan pemukiman membuat warga panik Salah seorang warga mengatakan ia pertama melihat api dari luar gedung bagian belakang Warga kemudian melapor ke sekuriti namun api sudah membesar Menurut warga, gudang yang terbakar merupakan gudang penyimpanan bahan baku obat nyamuk bakar yang bersebelahan dengan pabrik sabun selendang Kapolsek Tegal Timur, Kompol, Agus, Endrowibo Kompol mengatakan lima buah pemadam kebakaran dari kota dan kabupaten Tegal dikerahkan untuk memadamkan api Namun kebakaran api semakin besar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar Beruntung menurutnya tidak ada aktivitas karyawan di dalam gudang Dari kejadian itu kita juga menghubungi pihak damkar kota Tegal Kemudian mereka sudah penetrasi masuk untuk membantu pemadaman Namun demikian terkendala oleh akses yang menuju titik api karena semuanya tembok Sehingga kurang begitu efektif untuk memadamkan dan ini pemadam kebakaran dari Selawi sedang menuju ke arah kita Berapa armada apa yang dikerahkan? Yang dikerahkan sekitar ada lima armada Pemberlakuan isolasi wilayah kota Tegal dengan banyaknya penutupan jalan protokol Membuat mobil damkar kesulitan mengakses jalan menuju lokasi kebakaran Kebakaran gudang penyimpanan bahan baku obat nyamuk bakar ini diduga akibat konsleting listrik Petugas damkar masih berupaya memadamkan kobaran api dari luar gudang Petugas kepolisian dari Polsek Tegal Timur telah memintai keterangan terhadap saksi-saksi guna penyelidiki penyebab kebakaran Seorang lelaki berprofesi sebagai nelayan yang sudah cukup lama tak melahu Terpaksa harus berurusan dengan petugas Satres Krim Polres Pekalongan Kota Pasalnya dia diduga menjadi pencuri burung di sejumlah lokasi Dari tangannya polisi menyinta 4 ekor burung bernilai belasan juta rupiah ZU, warga Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan Tampak lesu saat dikawal petugas dari polisi untuk mengikuti gelar kasus di Aula Mapores Pekalongan Kota Rabu Siang Dia diduga mencuri 4 ekor burung di sebuah rumah kontrakan yang masih terhitung tetangganya sendiri Saat diperiksa tersangka mengakui dirinya nekat mencuri burung murai batu dan cucak hijau itu karena ingin memeliharanya sendiri Saking besarnya keinginan untuk memelihara burung-burung itu, bersama seorang temannya ia nekat masuk ke rumah tetangganya itu Dan mencuri burung-burung tersebut dengan cara memasukkannya dalam kantong kertas semen Menurut Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egi Andrian Suez, sebelum melakukan pencurian tersangka bersama seorang temannya yang kini burung-burung melakukan mapping dulu di tempat kejadian perkara Setelah dirasa aman, keduanya langsung melakukan aksinya Spesialisasi burung ini, dicuri burung Jadi yang bersangkutan mungkin sudah mapping melihat, menggambar situasi rumah yang akan dijadikan sasaran oleh tersangka Jadi tersangka sudah melihat, disitu ada burung yang cukup bagus, yaitu burung murai dan cucak hijau Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara karena akan dijerat dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan Lembaga Permasyarakatan atau lapas kelas 2A Kota Pekalongan melepaskan dua narapidana atau warga binaan Hal ini sebagai respon terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait wabah corona yang sedang melanda saat ini Wabah corona ternyata juga membawa berkah Paling tidak itulah yang dialami 23 orang narapidana atau warga binaan di lapas kelas 2A Pekalongan Bagaimana tidak, mereka yang semestinya masih harus mendekam di balik jeruji besi Tiba-tiba saja menerima pembebasan atau asimilasi Senjum ceria langsung menghiasi wajah 23 narapidana ini Ketika diapelkan sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing Menggunakan bus milik lapas Mereka juga mendapatkan pengarahan dari Kepala Lapas kelas 2A Pekalongan Salah seorang warga binaan mengaku terkejut Sekaligus senang saat menerima pemberitahuan akan dikembalikan ke rumah Ketanya setelah dibibaskan, senang nggak? Kaget nggak mas? Kaget nggak mas? Ketanya mau gimana? Mas malasam pulang atau gimana? Mas malasam pulang Mas malasam pulang Ini rumahnya mana ini? Mas malasam pulang Ke 23 orang yang dibebaskan atau menjalani program asimilasi dan integrasi ini Adalah mereka yang sudah menjalani separuh masa hukumannya Terhitung diberlakukannya KPN Kumham nomor 20 tahun 2020 Selain itu masih harus menjalani wajib lapor dalam tentang waktu tertentu Mereka-mereka yang sudah memenuhi syarat setengah masa pidananya Itu sudah bisa diberikan program asimilasi berupa asimilasi di rumah Kewajibannya apa Pak? Kewajibannya ya mereka pertama harus wajib lapor dulu kepada pihak Bapas dan Kejaksaan Dan juga itu pun nanti juga harus Yang bersangkutan juga sudah membuat surat menyataan Sanggup tidak meninggalkan rumah Selama menjalani program asimilasi di rumah Jadi dia harus stay home Stay di rumah Sepanjang pelaksanaan program asimilasi Diharapkan para napi yang dilepaskan ini bisa menjalani program asimilasi dengan baik Dan selalu berada di rumah selama wabah corona ini belum teratasi Sebagaimana himbawan pemerintah? Awan Negus, Kompas TV, Tekalongan Penderian Posko Kesehatan bagi Pemudik Nantikan informasi selengkapnya setelah Padiwara berikut ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!